Al-Quran Surah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 25 Inilah keinginan setiap manusia sebagai tujuan akhir pengembaraan hidup. Surga adalah mimpi bagi kita. Sebuah mimpi yang hanya bisa diwujudkan dengan kasih sayang Allah. Surga tidak bisa kita dapatkan dengan kerja keras. Surga juga tidak bisa kita dapatkan dengan sekedar amal. Sadarilah bahwa kita tidak bisa egois dan sok kuasa akan mendapatkan surga meskipun kita pemimpin perusahaan. Surga juga bukan jaminan meskipun kita bekerja sebagai guru agama, ustaz, juga para habaib. Surga hanya bagi setiap insan yang beriman. Iman hanya kepada Allah dengan sebenarnya iman. Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW agar menjelaskan balasan bagi orang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka, tiada balasan selain surga. Sebagai seorang muslim, tentu kita mendambakan status sebagai penghuni surga. Maka, inilah sajian kami hari ini. Amalan-amalan ibadah yang insya Allah menjamin pelakunya memiliki rumah di surga. Banyak orang berkata, surga dan neraka bukan urusan para ustaz dan guru agama. Jadi tidak pantas untuk dibicarakan. Padahal Allah menyuruh Rasulullah menjelaskan bahwa surga adalah untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Tugas kita sebagai manusia untuk beriman. Nanti Allah yang akan menilai seberapa besar keimanan kita. Apakah layak untuk masuk surga atau justru pantas masuk neraka. Tapi bagaimana kita mau masuk surga? Bila khutbah kebaikan para ustaz tentang surga dan neraka, justru kita abaikan. Gelak di akhirat akan ada golongan yang dinamakan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan kasih sayang Allah. Nabi SAW bersabda akan keluar dari neraka suatu kaum setelah mereka dibakar dalam neraka. Kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Penduduk surga menamakan mereka dengan Jahannamiyun. Hadith Riwayat Bukhori nomor 6559 Mereka dinamakan di surga Al-Jahannamiyun karena hitamnya wajah mereka. Kemudian mereka berdoa, Wahai Rob kami, hilangkanlah bekas ini. Maka mereka diperintahkan agar mandi di sungai surga dan bekas tersebut hilang. Hadith Riwayat Ibn Hibban Inilah bukti rahmat dan kasih sayang Allah. Karena setiap manusia yang diselamatkan dari siksa neraka adalah mereka yang mempunyai keimanan walaupun sedikit. Dan kelompok Jahannamiyun ini dijelaskan dalam hadith Nabi SAW, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada seberat zarah dari iman. Hadith Riwayat At-Tirmizi Pentingnya iman yang akan menyelamatkan setiap manusia menuju surga Allah. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga aden mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas. Dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 31 Rasulullah SAW juga menggambarkan kemegahan bangunan di surga. Surga itu bangunannya tersusun dari batako yang terbuat dari emas dan perak. Adukan semennya adalah campuran misik Al-Azwar, permata yakut, dan pasirnya adalah za'faran. Barang siapa yang memasukinya akan menikmatinya dan tidak akan pernah binasa. Dia akan kekal hidup, tidak pernah mati. Pakaian mereka tidak akan lusuh dan usia muda mereka di sana tidak akan pernah menua. Hadith Riwayat Ahmad dan Tirmizi Seorang Muslim sejati adalah insan dengan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak akan bahagia seseorang di dunia jika ancaman akhirat menghantuinya. Sholat diabaikan, puasa dilewatkan, sedekah diacuhkan. Tidak akan berkah hidup manusia jika sholat, puasa, dan sedekah tidak dijalankan. Maka mengejar bahagia di dunia harus diimbangi dengan keimanan. Bagaimana kita bisa bahagia membangun rumah di dunia jika rumah di akhirat lupa kita siapkan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang bersabar untuk menjalankan 12 rokaat sholat sunnah, Maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Empat rokaat sebelum zuhur, Dua rokaat setelahnya, Dua rokaat setelah maghrib, Dua rokaat setelah isya, Dan dua rokaat sebelum subuh. Hadith Riwayat Ibn Majah dan Tirmizi 12 sholat rawatib ini tergolong sunnah Mu'aggada. Nabi Muhammad SAW hampir tak pernah melewatkan 12 rokaat sholat rawatib ini, Sehingga tergolong sunnah Mu'aggada, Yaitu sholat tidak wajib. Secara garis besar, Sholat, baik fardu dan sunnah, Merupakan sarana manusia berkomunikasi dengan Allah. Bacaan-bacaan sholat merupakan doa hamba terhadap ropnya. Dalam sholat, Seorang muslim akan senantiasa bersyahadat, Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam sholat, Seorang mu'min akan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Serta Nabi Ibrahim AS. Sesungguhnya, Amal hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat, Adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, Dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, Dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah SWT mengatakan, Lihatlah, Apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Hadith Riwayat Tirmizi Sholat adalah wujud keimanan, Bahwa Allah sebagai penyebab segala sesuatu hal. Jika kita menderita sakit kronis, Minta tolonglah kepada Allah melalui sholat. Jika kita mengalami kesulitan dalam keuangan maupun karir, Minta tolonglah kepada Allah melalui sholat. Dan jika kita menghadapi problematika rumah tangga, Atau masalah berat lainnya, Sekali lagi, Minta tolonglah kepada Allah melalui sholat. Sholat sejatinya bukti keimanan seorang mu'min. Tabiat seseorang tercermin dari kesempurnaan sholatnya. Orang yang menjaga sholat 17 rokaat sholat fardu, Dan mengerjakan 12 rokaat sunnah, Akan senantiasa menjaga hatinya dari kezaliman dan kebatilan. Rasulullah s.a.w. bersabda, Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian, Sebanyak 27 kali lipat. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat berjamaah dapat menghilangkan segala kebencian, Kekeruhan, Serta buruk sangka. Ia juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kehusuhan dalam melaksanakan sholat. Sholat berjamaah adalah langkah awal dalam menyatukan barisan, Mendekatkan hati, Serta menguatkan jiwa persaudaraan. Sholat berjamaah juga sebaik-baik modal dalam urusan sosial duniawi. Sholat berjamaah juga dapat menghilangkan perpecahan, Memberikan rasa takut di hati para musuh Islam, Membuat kaum munafik putus asa, Dan penghalang bagi orang-orang yang menginginkan kejahatan. Sholat berjamaah adalah sebagai jembatan hubungan antara imam dan umat. Sholat berjamaah juga meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Sholat berjamaah adalah salah satu faktor untuk meningkatkan keteraturan dan kedisiplinan, Dan mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat yang dengan sendirinya menghilangkan rasa individualistis. Dan inilah puncaknya. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadith riwayat Ahmad ibn Majah ibn Iban dan Hakim. Barang siapa yang menutup sof yang renggang, Maka Allah akan membangun rumah baginya di surga, Dan akan mengangkat derajatnya. Sesungguhnya menjadi hal yang mudah, Bahwa dengan merapatkan sof dalam sholat berjamaah, Allah akan membangun rumah bagi kita di surga. Rahmat Allah s.w.t. diberikan bagi kita yang merapatkan sof dalam sholat berjamaah di dalam masjid. Sungguh, perilaku semangat ibadah di dalam masjid bukanlah sebuah riap, Karena masjid ibarat pabrik minyak wangi. Orang-orang dan jamaah masjid merupakan kumpulan orang sholat laksana parfumnya. Sehingga diri kita mendapatkan wanginya. Rasulullah s.a.w. bersabda, Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan untuk menuju masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadith Riwayat Abu Dawud Dalam hadith Bukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w. kembali menegaskan keutamaan beribadah di masjid. Barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid, Nisjaya Allah akan persiapkan baginya nuzul di dalam surga. Setiap kali dia pergi dan pulang. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Tafsir nuzul menurut Imam Nawawi adalah makanan dan rezeki. Maka Allah janjikan makanan dan rezeki di dalam surga bagi kita yang sholat berjamaah di masjid. Menjaga sholat 12 rokaat sholat rawatib dan merapatkan shahf pada saat berjamaah adalah dua amalan pembangun rumah di surga. Dan amalan ketiga adalah membangun masjid. Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Maka Allah akan bangun baginya rumah di surga. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Inilah sebuah jihad harta yang sempurna. Adakah balasan yang melebihi indah dan nikmatnya rumah di surga? Rumah di surga ternyata berkaitan erat dengan masjid. Pembangun masjid, Nisjaya akan mendapatkan rumah di surga. Begitu pula manusia yang memakmurkannya dengan mendirikan sholat rawatib dan menutup celah saat berjamaah. Salah satu bentuk kesempurnaan Allah Karena Rab yang Maha Esa ini tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sifat dan nama indah Allah tidak akan tertandingi. Karena dialah pencipta atas segala makhluk. Barang siapa yang membaca qulhuallahu ahad sepuluh kali, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hadith Riwayat Ahmad Al-Ikhlas adalah sepertiga isi Al-Quran. Jika seseorang membacanya tiga kali, Nisjaya ia telah khatam seluruh isi Al-Quran. Dan barang siapa membaca Al-Ikhlas sepuluh kali, Akan terbangun sebuah untuknya rumah di surga. Memahami keutamaan surah Al-Ikhlas terdapat dalam kisah berikut ini. Rasulullah pernah memberi tantangan kepada para sahabatnya Untuk menghatamkan membaca Al-Quran dalam semalam. Tidak ada sahabat yang berani, Dan Umar pun menganggap itu mustahil. Yang mengejutkan, Ali bin Abdul Talib yang saat itu masih berusia muda menyanggupinya. Lalu, Ali r.a. membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali, Dan Rasulullah membenarkan. Membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi, jika membaca surat Al-Ikhlas tiga kali, Sama dengan menghatamkan Al-Quran. Keutamaan Al-Ikhlas banyak diulas dalam berbagai hadith. Disebutkan, Orang yang rutin membaca Al-Ikhlas, Jasadnya tidak akan membusuk di dalam kubur. Dan ia akan dibawa malaikat dengan sayapnya, Melintasi sirotul mustaqim menuju surga. Inilah rahasia yang saat ini banyak terungkap. Jasad orang-orang yang soleh tidak membusuk, Meski sudah dikubur bertahun-tahun. Dalam sebuah hadith yang direwetkan Anas bin Malik, Suatu waktu ia bersama Rasulullah ditabuk. Tiba-tiba, cahaya matahari mereduk tak seperti biasanya. Malaikat Jibril saat itu memberitakan fenomena alam ini. Karena 70 ribu malaikat turun ke bumi, Untuk menyambut sahabat Rasulullah yang saat itu wafat. Rubanya, ia sering membaca surat Al-Ikhlas. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Saat Rasulullah melakukan Isra' Mi'raj, Melihat aras di atas 360 ribu sendi, Yang jarak antara sendi selama 300 ribu tahun perjalanan. Pada setiap sendi terdapat padang sahara, Sebanyak 12 ribu yang luasnya dari timur ke barat. Di setiap padang sahara, Terdapat 80 ribu malaikat yang membaca surat Al-Ikhlas, Dan berdoa agar pahalanya diberikan kepada orang yang gemar membaca surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Perdebatan adalah hal yang memikat manusia, Dan membuat orang berkumpul dalam satu waktu. Tak heran, Bila banyak acara debat digelar di televisi dalam bungkus diskusi. Padahal ini menjauhkan manusia dari surga. Dua amalan yang menjadi jaminan ketersediaan rumah di surga adalah, Meninggalkan debat dan dusta. Sebagaimana Sabna Rasulullah SAW, Aku menjamin bagi seseorang dengan sebuah rumah di surga, Bagi siapa yang mampu meninggalkan perdebatan, Sekalipun benar. Dan dengan sebuah rumah di tengah surga, Bagi yang mampu meninggalkan dusta, Sekalipun dalam bergurau. Dan rumah di bagian atas surga, Bagi siapa yang mulia akhlaknya. Hadis Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Dan Ibnu Majah. Pemirsa, Perdebatan hakikatnya sebuah pertempuran. Dalam debat, Seseorang memperjuangkan kebenaran. Namun debat seringkali meninggalkan luka. Karena dalam perdebatan selalu ada pihak yang menang, Tapi di lain sisi, Ada yang merasa keyakinannya runtuh. Seorang Muslim hendaknya menghindari perdebatan. Karena ini adab untuk menjaga hati. Ada banyak cara untuk menyampaikan kebenaran. Dan sebaik-baik alat untuk memperbaiki kesalahan adalah nasehat. Proses penyampaian saran dan masukan harus lembut. Sebagaimana baginda Nabi SAW meneladankan dan mencontohkan keramahan dan kelemah lembutan. Sikap penuh kasih dan sayang adalah dua sifat yang paling Allah sukai. Karenanya dalam setiap awal kegiatan apapun selalu berawal dari ucapan basmalah. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Perdebatan mungkin menegakkan kebenaran. Namun perdebatan tak menjamin selesainya sebuah permasalahan. Tinggalkanlah perdebatan meski kau berada di pihak yang benar. Bukan karena takut menegakkan yang ma'ruf. Tapi lebih mengutamakan terjadinya sesuatu yang mungkar. Bukankah telah banyak contoh tersulutnya api dendam karena kalah dalam perdebat. Diam dan tinggalkanlah debat. Karena miscaya inilah cara kita membangun rumah di surga. Adapun dusta adalah perkara kedua dalam hadis yang harus kita tinggalkan. Dan Allah janjikan rumah di surga bagi yang meninggalkan dusta. Sebuah pangkal dari pengkhianatan. Dusta juga berarti menyembunyikan kebenaran. Dan dusta hanya bisa tertutup dengan dusta yang lainnya. Satu dusta merupakan rantai awal dari lingkaran kebohongan. Ketika dusta menjadi jamak, maka pengkhianatan seolah menjadi perkara lazim. Sekali lagi, kita belajar dari peribadi bernama Muhammad bin Abdullah s.a.w. Kejujuran adalah inti dari ahlak solehnya. Julukan Al-Amin dan As-Siddi tersandang karena seluruh kaum Qurais merasakan indahnya hubungan perdagangan dan persahabatan dengannya. Di lain pihak, sejarah pun membuktikan tertutupnya pintu hati menyebabkan Abu Lahab mendustakan risalahnya sampai akhir hayat. Na'udzubillah min zalik. Dusta harus terhindar untuk terucap, meski sifatnya sebagai pemancing tawa. Karena dengan cara inilah kita membangun sebuah rumah di surga. Pemirsa, rumah di surga itu abadi. Setelah kita mengetahui bahwa bangunan ini terbangun karena 12 rokaat sholat terawati, menutup celah sob sholat, 10 kali bacaan Al-Ikhlas setiap hari, serta meninggalkan dusta dan perdebatan, inilah amalan terakhir yang disecaya menyediakan sebuah rumah di surga. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah s.a.w. bersabda, Jika wafat anak seorang hamba, Allah akan berkata kepada para malaikatnya, Apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Mereka menjawab, Ya. Allah kembali bertanya, Apakah kalian mencabut nyawa permata hatinya? Mereka menjawab, Ya. Allah bertanya, Apa yang dikatakan hambaku? Mereka menjawab, Dia memujinya dan mengucapkan istri raja, Inna lillahi wa inna ilahi raji'u. Maka Allah berkata, Bangunkan untuk hambaku rumah di surga, dan berilah nama rumah tersebut dengan rumah pujian. Pemirsa, Ketabahan dan kesabaran ketika permata hati meninggalkan kita, Maka Allah ganti dengan sebuah rumah di surga. Keteguhan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un, Memastikan kesabaran dan keikhlasan hamba pada qadar Allah, qadar dari Allah. Kemampuan berprasangka baik kepada Allah, dikala tertimpa bencana, bukanlah amalan sepelek. Karena bisa jadi, tak semua hamba bisa melakukannya. Tidak sedikit yang mengalami stres, bahkan gila, karena sang permata hati pergi meninggalkannya. Seolah tidak ada Allah, sang maha pencipta dan pemilik seluruh dunia beserta isinya. Maka bersabarlah walaupun berat. Dirikanlah kalimat Allah walau penuh rintangan. Karena janji Allah bagi kita adalah rumah di surga. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Hazana di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi islaminya. Di akhir tayangan, kami hanya bisa melantunkan doa. Allahumma dina wahdi bina waja'alna sababan wasabilan libanih tada. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dan bersama kami dan jadikanlah kami perantara dan jalan bagi orang yang diberi petunjuk. Amin. Allahumma amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda.